Halo, aku mau review produk dari L'Oreal Paris Produk terbarunya yang baru launching beberapa tahun kemarin L'Oreal Repitalis Crystal Big Horizons Jadi, essence terbarunya ini ada dua varian Yang pertama, yang tutupnya merah Dan yang kedua, yang ini Kalau yang tutupnya merah itu, dia diklaim bisa untuk ganti Jadi, kayak untuk menyamarkan garis halus, keriput, kayak gitu Kalau yang silver, klaimnya itu bisa untuk menyamarkan pori Dan juga bikin wajah sebenarnya kristal Di iklannya sih gitu Nah, harganya kalau yang silver, Rp180an di official store-nya Kalau yang merahnya itu lebih mahal Rp10.190an Ini aku beli yang isinya Rp130 mili Harganya yang tadi, kayak gijinya ini bagus banget nih Tuh, wadahnya bagus banget Dari kayak kaca gitu ya Cuman lihat bel pernah jatuh dan nggak pecah Yang penting jatuhnya jangan dilempar bro, kayak gitu Nah, ini pemakaian keempat aku Berarti cocok ya Kalau untuk porinya, dia nggak terlalu bekerja di kulit aku sih Nggak tahu karena apa emang pori aku yang terlalu besar Atau produknya emang kurang bagus untuk punya masan pori Aku nggak tahu Cuman, kalau untuk bikin wajah halus, emang bener Nah, penting pemakaian teratur terus continue Jangan lupa dibaringin sama rangkaian produk yang lainnya Kayak misalkan facial wash-nya, toner, essence, serum-nya, day cream, sunscreen Penting banget, jangan lupa Kalau dipakai semuanya, hasilnya maksimal banget Tapi, cian harap Glowing-nya itu Apa, benih Sebenih kristalnya itu kayak glowing-glowing Em, produk-produk yang apa gitu Yang abad-abad yang Apa namanya Glowing-nya yang senang Yang bikin mojo kayak berminyak-minyak Nggak Kalau ini, benihnya itu benih cerah Seger sih, emang beneran seger Terus, kalau untuk menyamarkan noda hitam Nggak sih Karena emang dia kan krimnya cuma buat bikin benih aja ya Cerah gitu Terus, cara pakaiannya juga Gampang banget Kalau di petunjuk pemakaiannya sih Ditetesin dulu ke kapas Cuman, aku pribadi Kalau untuk essence kayak gini Nah, harus ditetesin ke kapas Itu rasanya sayang banget Jadi, aku langsung aja Ditetesin ke lapak tangan Di sananya itu sekitar 3 atau 4 tetes Cuman, karena ini lubangnya terlalu besar Aku sering ngelebir Jadi, ya Aku pakai sekali cukup nih Kalau misalkan ya Secukupnya aja Dikira-kira aja Tuh, kalau udah ditetesin Langsung Di usap-usap aja Ke muka Nah Wanginya seger banget Jadi, nggak strong Wanginya nggak strong banget Kayak wangi-wangi apa gitu Wanginya enak banget Seger Terus, dia nggak lengket Ternyata itu udah emang cair kan Bukan kayak serum yang kadang lengket gitu Oh, ini seger banget Sumpah, kalau pakai ini Maka ya, aku beli-beli terus-terusan beli Karena emang It works di kulit aku Kalau untuk bikin kulit cerah Tapi kekurangnya Menyelangin flag hitam Aku tuh orangnya Kadang kalau udah pakai satu produk Kalau misalkan pakai brand lain Meskipun tuh lebih mahal dari ini Kalau emang nggak cocok yaudah Cerawatan Kemarin aku pernah pake Ceritanya kan Ini aku Abis cacar Pengen pakai produk Yang bisa buat Menyelangin Bekas cacarnya Aku pakai dari salah satu produk Korea Eh, ternyata Gerawatan Banyak banget Kayaknya aku berhenti Dan Aku juga udah nggak pakai ini lagi Selama kemarin Gerawatan Karena aku mau netralin dulu Bisa ngebayangin Kayak yang tadi ini Udah bawa tolo keempat aku Dan kemarin pas bawa tolo ketiga Aku berhenti berapa bulan Karena Cacar Abis cacar Ditama Pas dalam pakai Apa pindah Brand lain Karena aku pikir Produknya dari Korea Pasti bagus-bagus kan Gitu Yang yang tercuknya Sengaja nggak cocok di kore tako Makanya aku sekarang Nggak berani-berani lagi Coba-coba Merak lain Meskipun tuh lebih mahal Atau lebih bagus Lebih apa-apa Takut sih Takutnya malah Kalau yang mahal Nggak cocok Sayang uangnya kan Jadi Kalau misalkan Satu brand ini Dia ngeluarin produk baru Aku langsung coba Cocok nggak ya Tapi biasanya Kalau sesama brand Masih cocok aja sih Kecuali beda brand ya Mungkin beda kandungan juga Atau apa-apa sih Nggak Ada aja yang nggak cocoknya Kayak kemarin itu kan Ngeluarin serum terbarunya Jadi hair Light acid itu Aku beli juga Nanti ke-kapan Aku review deh Aku cuma pakai sekali doang sih Kesinian nggak Karena aku sebenarnya Nggak tahu Suka serum Aku tuh Olahnya simple Paling pakai Cuma facial wash Toner Essence Ini memang Semenjak ini keluar Aku beli terus essence Tapi aku nggak pernah Beli essence Nggak pernah sama sekali Paling cuma toner Dulu tuh toner Terus kalau Lore Itu kan dia punya Power water Jadi teksturnya itu Semacam Kayak serum Cuma Cuma dia lebih ke Agak lebih ke air Sama lebih ke lengket Dikit Susah sih Mengerasainya Di kamen-kapan Aku review deh Soalnya aku udah Nggak pakai itu lagi Semenjak ada essence Nah terus Aku itu Dulu emang jarang Pake essence Baru sekarang aja Cuma pakai Apa tadi Facial wash Bener Power water Serum aku jarang banget Terus Day cream Sama sunscreen Udah sih itu aja Kalau serum Kenapa aku jarang Karena Aku tuh Kadang jarang kepake Apalagi kalau guru-guru ya Aku yang penting cuma pake Karena kalau guru-guru Ini juga jarang kepake Yang penting Apa namanya Cream Sama langsung sunscreen aja Sebenernya emang Besis segini Itu penting banget ya Cuma karena aku orangnya Karena males sun Jadi kalau emang Nggak lagi mau ke malam Dan kalau rumah santai Baru aku pakai semua Plek ke wajah Gitu Untuk kamu Yang pengen Coba kulitnya cerah Yang masih bingung Pake essence apa Bisa sih Bisa coba Pake L'Oreal ini Tapi jangan harap Bisa bikin kulit kamu Glowing-glowing Semenya Gimana gitu Sekian review dari aku Sampai ketemu Di review selanjutnya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sebu-sampai ketemu Kisah